Seorang remaja di Delhi Serdang ditangkap polisi karena tega melakukan sodomi terhadap dua bocah laki-laki. Mirisnya, aksi pencah bulan tersebut dilakukan pelaku di sebuah toilet musola. Pelaku adalah FP, 15 tahun, yang tega melakukan pencah bulan terhadap F, 8 tahun, dan FA, 8 tahun, yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Kapolsek Percut Seituan, AKP Rigi Peripurna Atmaja menyebutkan peristiwa tersebut terjadi di sebuah musola di kawasan Amplas, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Delhi Serdang. Kronologi kejadian berawak ketika kedua korban diajak bermain oleh pelaku di sekitar musola. Setelah bermain bersama, pelaku mengajak kedua korban untuk masuk ke kamar mandi. Di kamar mandi tersebut, korban disuruh pelaku untuk membuka celana dan kemudian tersangka menyodomi korban sebanyak satu kali. Usai menyodomi korban tersangka memberikan uang sebesar 2.000 rupiah kepada masing-masing korban. Aksi pelaku terbongkar setelah kedua korban menceritakan hal tersebut ke orang tuanya masing-masing. Oleh orang tua korban, pelaku diamankan dan diserahkan ke pihak kepolisian. Kini, kasus tersebut masih dalam penanganan pihak kepolisian karena usia pelaku masih di bawah umur. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!